Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Halo guys Jumpa lagi dengan saya Di Dore Channel Kali ini Saya ingin membuat pelanjutan Dari video sebelumnya Yaitu tentang Cara atau tips Untuk mengatasi channel Informasi ini sangat penting Jadi Saya ingin membuat Video yang lebih baik terutama pada Suara yang dihasilkan dari Video kami yang sebelumnya Sehingga informasi ini bisa Diterima dengan baik dan sampai kepada Orang-orang yang membutuhkan Tips Untuk mengatasi cadel ini Tanpa berlama-lama Kita langsung ke pembahasan tipsnya ya Tips mengatasi cadel Hanya dengan TR TR yang kami maksud di sini adalah Kombinasi huruf T dengan huruf R Dalam suatu kata Untuk lebih jelasnya Anda bisa menonton video kami yang sebelumnya ya Jadi yang pertama Anda harus memilih satu kata Yang mengandung huruf T dan R Contohnya Putra atau Putri Anda bisa memilih kata-kata yang lain Namun saya sarankan untuk memilih Satu kata yang memiliki arti yang baik dan familiar dengan Anak Anda Selanjutnya Atau yang kedua Silahkan Anda Langsung praktekkan kepada anak Anda Untuk anak Anda Boleh mengucapkan kata-kata Yang Mengandung TR tadi Sebelumnya Sebelumnya Harap pastikan Anak Anda pada Kondisi mood Yang terbaik Sehingga Anak Anda bisa mudah Untuk diajak berinteraksi Terus saya tuliskan kembali Bahwa Pola penyebutan R tersebut adalah Lidah kita Akan Persentuhan dengan Dinding atas mulut Dan melakukan pantulan Perkali-kali Jadi dengan kata-kata Yang mengandung Huruf T Yang berdampingan dengan huruf R Akan membantu Anak Anda Untuk Mempatkan lidahnya Pada posisi yang tepat Dan Dengan dorongan nafas Saat berbicara Maka lidah akan terpantul Secara otomatis Nah Tahap selanjutnya Tidak kalah penting Bahkan adalah Sesuatu yang Paling penting dari tips ini Yaitu Pengulangan Dan Pembiasaan Setelah si anak berhasil Atau setelah Pola penyebutan Dan huruf R Itu terdengar Kita harus melakukan pengulangan Sesering mungkin Kata-kata Yang tadi Sehingga lidah si anak Akan semakin terbiasa Dan semakin lentur Pengulangan bisa dihentikan Jika Anda menilai Anak Anda Sudah tidak cadah lagi Atau sudah bisa menyebutkan Kata-kata yang mengandung Huruf R Meskipun Tanpa formula TR ini Formula TR ini Saya temukan secara mandiri Atau Lebih tepatnya Secara tidak sengaja Saat itu Saya masih kecil Saya termasuk Yang paling cepat Bisa mengucapkan Kata-kata yang mengandung R Saat itu kebetulan Saya memiliki teman Yang bernama Putra Nah Dari situlah bermula Saya berhasil Mengucapkan R Dan menyadari Efektivitas dari Formula TR ini Dan setelah saat itu Formula TR ini Saya hanya terapkan kepada Teman-teman terdekat Atau saudara Dan dari sekian banyak Yang menerapkan formula TR ini 100% berhasil Atas dasar itulah Saya berniat untuk membuatkan satu video Sehingga siapapun yang mengalami Pemasalahan candel Boleh terbantu Lalui video ini Baik Jika kalian memiliki pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Share sebanyak-banyaknya Video ini Ke orang-orang Atau teman Saudara yang membutuhkannya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Dukung kami terus Sehingga channel ini Bisa tersebut berkembang Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi Nanti ada video kami yang terbaru Bye-bye